Halo cofrens, disini kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar pada sistem yang berada pada gambar dimana diketahui MA atau masa balok A yaitu 4 kg, kemudian MB atau masa balok B yaitu 5 kg, kemudian G atau percepatan gravitasi yaitu 10 m per sekund kuadrat, mu S atau koefisien gesek statis antara balok A dengan meja yaitu 0,2, kemudian A atau percepatannya yaitu 0 m per sekund kuadrat karena disini sistem tidak bergerak. Ini merupakan gambar gayanya yaitu T merupakan tegangan tali, kemudian WB adalah gaya berat balok B yang arahnya menuju pusat bumi, kemudian WAC adalah gaya berat balok A dan C karena disini balok A dan C ditumpuk, kemudian N adalah gaya normal dan VS adalah gaya gesek statisnya. Maka disini gaya gesek antara A dan C adalah 0 karena sistem tidak bergerak, sehingga tidak ada gesekan antara benda A dan benda C. Kemudian pada benda B, pada arah sumbu Y atau vertikal berlaku hukum 1 Newton karena tidak ada gerak, sehingga sigma Fy sama dengan 0, dimana sigma Fy adalah resultan gaya pada arah sumbu Y, yaitu T min WB sama dengan 0. Di sini dikurangi karena T tegangan tali dan WB atau gaya berat balok B itu arahnya berlawanan T ke atas dan WB ke bawah, sehingga T sama dengan WB. Maka T sama dengan WB atau gaya berat balok B itu sama dengan MB dikali G atau masa balok B dikali dengan percepatan gravitasi, sehingga T sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 50 Newton. Sehingga pernyataan nomor 2 adalah benar, yaitu tegangan tali 50 Newton. Kemudian pada benda A, yaitu pada arah sumbu X juga berlaku hukum 1 Newton, karena di sini diketahui bahwa sistem tidak bergerak, sehingga di sini hukum yang berlaku yaitu hukum 1 Newton. Maka sigma Fx sama dengan 0, di mana sigma Fx adalah resultant gaya pada arah sumbu X, sehingga di sini T dikurangi Fs sama dengan 0, di mana T adalah tegangan tali dan Fs adalah gaya gesek statis antara benda A dengan meja. Maka di sini dikurangi karena T dan Fs arahnya berlawanan T ke kanan dan Fs ke kiri, sehingga Fs sama dengan T, maka Fs sama dengan Tnya sudah diketahui yaitu 50 Newton. Dengan demikian, pernyataan nomor 4 yaitu gaya gesek antara A dan meja 50 Newton adalah benar. Kemudian pada arah sumbu Y, balok A dan C berlaku juga hukum 1 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Maka N dikurangi Wac sama dengan 0, di mana N adalah gaya normal dan Wac adalah gaya berat balok A dan balok C, sehingga N sama dengan Wac. Di sini dikurangi karena N dan Wac itu arahnya berlawanan N ke atas dan Wac itu arahnya ke bawah, maka N sama dengan Wac, di mana N adalah gaya normal benda A dan benda C, kemudian Wac adalah gaya berat balok C dan balok A. Diketahui bahwa W atau gaya berat itu rumusnya adalah M dikali G atau masa dikali percepatan gravitasi, sehingga di sini Wac itu rumusnya M A ditambah M C dikali G atau masa benda A ditambah masa benda C dikali G atau percepatan gravitasi. Maka M C sama dengan Wac per G dikurangi M A. Kemudian rumus Fs atau gaya gesek statis yaitu N dikali mu S atau gaya normal dikali dengan koefisien gesek statisnya, sehingga Fsnya sudah diketahui 50, maka sama dengan Wac dikali mu Snya yaitu 0,2, maka Wac sama dengan 50 dibagi 0,2 sama dengan 250 nyetan. Sehingga M C dapat diketahui yaitu Wac sama dengan M A ditambah M C dikali G, maka M C sama dengan Wac per G dikurangi M A, maka sama dengan Wac-nya sudah dihitung 250 dibagi G-nya yaitu 10, dikurangi M A-nya yaitu 4, maka sama dengan 21 kg. Sehingga pernyataan nomor 3, masa minimum benda C adalah 21 kg adalah benar, maka pernyataan 1, 2, 3, dan 4 adalah pernyataan yang benar. Sampai jumpa di soal selanjutnya!